selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman yang menginginkan untuk merindingkan daripada keuangan Leo di bulan Mei tahun 2020 Leo adalah Yodiak yang menaungi orang-orang kelahiran di tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus karakter sifat dasar yang dimiliki oleh seorang Leo secara umum secara universal adalah orangnya memiliki rasa percaya yang sangat tinggi sekali memiliki jiwa kepemimpinan selalu menjadi pusat perhatian orang dia mampu membuat karya-karya yang luar biasa sekali orangnya sangat kreatif punya ide-ide yang sangat luar biasa sekali seorang Leo itu kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dia dalam sebuah organisasi sebuah perusahaan dia akan selalu menjadi leader pemimpin ketika eksplorasi yang ada dalam dirinya dimaksimalkan jadi dia akan lebih bebas untuk mengeluarkan ide-idenya ketika dia menduduki sebuah jabatan strategis tapi biasanya seorang Leo ini ketika dia tidak menduduki jabatan strategis dia akan berusaha meraih hal tersebut karena bagi dia bagi seorang Leo itu ketika dia memiliki jabatan strategis otomatis jiwa kepemimpinannya itu akan semakin terasa semakin muncul semakin membuat dia semakin tambah rasa percaya diri lebih bermanfaat bagi banyak orang jadi kita tidak heran kalau seorang orang-orang Leo itu selalu ingin semua prestasinya semua kemampuannya itu di eksplorasi semuanya dan kebanyakan orang-orang Leo akan selalu sukses baik itu dia wira swasta sendiri jadi karyawan yang menduduki jabatan strategis di organisasi di perusahaan-perusahaan besar dia akan selalu menorehkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa sekali bisa dikatakan orang Leo adalah orang yang sangat mudah mencari uang mencari rejeki bisa dikatakan dia dalam kondisi apapun dalam kondisi krisis apapun dia selalu bisa menghasilkan uang jadi secara karistriknya secara universal Leo itu dengan keuangan tidak ada masalah itu adalah sifat-sifat dasar secara universal yang dimiliki oleh seorang Leo tapi tidak semua Leo itu memiliki hal tersebut ya semua tergantung dari karakter masing-masing secara personal kali ini kita akan melihat keuangan Leo di bulan Mei tahun 2020 lewat reading tarot jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali mari kita lanjut dengan kita acak-acak untuk melihat kartunya bagaimana kondisi keuangan Leo di bulan Mei kartunya seperti ini ya kartunya Leo ini ada seorang cewek matanya tertutup membawa dua pedang two of swords ya ini artinya apa Anda sekarang ini lagi bingung ada bingung mungkin apakah saya harus berwira swasta apakah saya harus tetap bertahan kerja di perusahaan ini atau Anda bingung atau bimbang apakah saya harus mengajukan pensiun dini atau saya menyelesaikan pekerjaan ini yang tinggal dua tahun tiga tahun ini disini juga muncul kebimbangan Anda dikarenakan kondisi ya kondisi ekonomi Indonesia bahkan global itu lagi kena masalah ya banyak PHK banyak pemutusan karyawan banyak perusahaan-perusahaan atau mungkin Anda wira swasta lagi tutup ini ada kebimbangan apa yang harus dilakukan dan ini tidak hanya Anda ya kebimbangan ini muncul masalah ekonomi ini hampir semua orang terjadi kebimbangan kebimbangan dalam alati uang saya hanya segini apa yang harus saya lakukan terus saya sekarang usaha saya kondisi corona tutup apa yang harus saya lakukan tidak terjadi kebimbangan-bimbangan semacam itu yang ada dalam diri Anda Anda bingung apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini kita lanjut ya bagaimana tentang Leo ini adalah kartu kedua kartunya seperti ini the moon artinya apa ini memang artinya apa artinya ini Anda bisa dikatakan harus Anda lebih waspada dalam arti waspada harus Anda lebih waspada dengan keuangan Anda ini harus lebih waspada mungkin keuangan Anda itu sekarang masih banyak punya simpanan punya tabungan terus mungkin usaha Anda bisnis Anda masih jalan mungkin perusahaan Anda masih aman-aman saja mungkin kerjaan Anda masih aman-aman saja tapi tetap ada warning untuk waspada disamping itu disini juga muncul untuk Anda lebih banyak untuk tirakat dalam arti tirakat itu melihat malam ini lambang untuk malam berdoa agar kondisi keuangan Anda itu bisa aman-aman saja tidak terpengaruh dengan kondisi sekarang yang secara global memang kurang bagus jadi kalau kita lihat antara kartu pertama dan kartu kedua ini bisa dikatakan kondisi sekarang ekonomi Anda terjadi kebingungan kebingungan Anda bingung apa yang harus dilakukan mungkin Anda masih belum bekerja Anda bingung juga belum bekerja terus juga mungkin Anda bimbang apakah harus terus bekerja di perusahaan Anda atau Anda berwira swasta atau mungkin usaha Anda sekarang tutup juga bingung uang saya tinggal sekian apa yang harus dilakukan ini terjadi kebimbangan mungkin Anda barusan kena PHK apa harus dilakukan mungkin Anda usaha Anda sekarang gulung tikar atau sekarang Anda dipecat ini memang tidak hanya Anda ini hampir mayoritas orang itu memang terjadi kebimbangan masalah ekonomi apa yang harus dilakukan itu terjadi kebingungan jadi tetap terus ini muncul lambang dari bulan bulan adalah kewaspadaan jadi memang ketika sekarang ini Anda posisinya masih punya uang punya tabungan mungkin usaha Anda masih jalan mungkin masih Anda bekerja mungkin Anda ikut orang mungkin menurut perusahaan ini tetap waspada artinya waspada apa Anda harus siap-siap jika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dengan pekerjaan Anda jadi seandainya kalau Anda sekarang posisi punya uang itu hemat belanjakan sesuatu yang sesuai benar-benar mendesak hanya itu sifatnya hanya untuk seperti ukamannya contoh beli baju beli jam mungkin mobil motor dan hal-hal yang tidak mendesak sebagainya jangan Anda harus pas pada jangan Anda tetap bangga oh uang saya banyak miliaran ngapain bingung jangan tetap harus pas pada kita tidak tahu kondisi sekarang ini adalah kondisi global ekonomi Indonesia juga mengalami mulai penurunan penurunannya ini sampai kapan kita tidak tahu itu harus tetap pas pada Anda yang masih kerja Anda yang masih dipakai kerjaan Anda Anda bisnis Anda masih jalan sekarang ini tetap harus pas pada Anda persiapkan sedini mungkin apa yang harus dilakukan jadi umpamanya bisnis Anda masih jalan sekarang Anda tetap harus berpikir kalau bisnis ini berhenti gimana saya harus menakukan apa harus mulai Anda berpikir ini jangan ketika sudah Anda berhenti terjadi karantina bisnis Anda tidak jalan Anda bingung jangan Anda mulai detik ini harus mulai persiapan segala sesuatu dan kita harapkan ini banyak tirakat ini di lambangan malam kalau bisa sering bagi yang islam disamping kalau Anda kuat untuk malahan malam ya tidur selalu selepas jam 12 malam Anda sholat tahajud berdoa di sepertiga malam bagi Anda yang non islam Anda bisa selesai sholat ya islamnya selesai sesuai Anda berdoa sesuai agamanya masing-masing dan kalau bisa sepertiga malam Anda berdoa ya itu karena apa kita kalau berdoa di sepertiga malam itu kondisi alam itu hening ketika kondisi alam hening pikiran kita jadi jernih hati kita jernih jadi kita berdoa itu bisa busuk energinya juga sangat bagus sekali ya kita berdoa antara jam 2 sampai jam 4 itu energinya sangat bagus sekali kebanyakan dikabulkan ya semuanya itu rata-rata itu jadi terlepas Anda islam atau non-islam ketika berdoa antara jam segitu luar biasa bagus Anda berkuat yang islam berkuat tahajudnya yang non-islam ikuti aturan agamnya masing-masing kepercayaannya masing-masing tapi kalau bisa sepertiga malam Anda berdoa berdoa untuk diri sendiri juga berdoa untuk keluarga dan orang lain dan berdoa usahakan juga berdoa agar corona di Indonesia dan global ini cepat terantasi biar kita semua bisa happy kembali demikian reading tarot kami jika dirasa resonate silahkan like tulis komentar ada pertanyaan ada request tulis di komentar dan jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu update jam 9 atau jam 3 sore setiap hari jadi kalau kemarin jam setiap jam 3 sore kita selalu update sekarang ini kami update bisa jam 9 pagi bisa juga jam 3 sore tergantung sikon ya kalau Anda tidak mendapatkan update di jam 9 pagi berarti jam 3 sore kita jika Anda merasakan manfaat dari channel ini video ini Anda bisa menggunakannya sebagai ladang amal baik Anda dengan share ke sosial media yang Anda miliki Anda bisa beritahukan pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi pencerahan membutuhkan solusi bisa mendapatkan di channel ini demikian rating tarot kami semoga kita selalu happy dan sukses amin terima 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 kasih.